Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya ada di jembatan Lewigoong Cuacanya luar biasa mendung, gelap Bahkan di sana di Gunung Guntur itu sudah hujan Ada kemungkinan sebentar lagi daerah sini pun akan menyusul hujan Karena memang cuacanya sangat mendung Tapi saya ingin hunting kereta api di sini Karena memang kereta api galungkung telat jadi belum datang ke sini Kalau hujan syukur, kalau tidak ya Alhamdulillah Karena memang saya pun ingin hunting kereta api sambil hujan Rainshot itu bagus, tapi kendalanya tempat kita huntingnya itu harus tertutupi oleh pohon Oleh sesuatu, jadi kita tidak kehujanan Dan juga kita harus pintar-pintar nutupin kamera Karena kan bahaya juga kalau kamera nanti kehujanan Tahu ya jembatan ini saya pernah review ketika itu 3 jembatan kereta api Yang melintasi sungai Cimanuk Ini jembatan kereta apinya nih Bawah sungai Cimanuk Kalau yang belum biasa nyebrang jembatan itu tidak boleh coba-coba ya Kalau saya memang sudah biasa nyebrang jembatan seperti ini Nanti saya akan hunting di seberang disana Menunggu kereta api galungkung dari Tasik Jadi arahnya dari Cibatu disana cukup bagus juga Nanti kita tunggu kereta api galungkungnya Nah sekarang saya sudah berada di spot yang saya maksud Ternyata apa yang diperkirakan akan terjadi juga Hujan Keretanya malah belum datang lagi Memang sih spotnya terhalang kabel Tapi kabel tidak sebesar apa gitu yang bisa menutupi kereta Yang jelas tikungannya masih bisa terlihat Keretanya sudah di Cibatu tadi saya dengar Kita tunggu saja kereta api galungkung Berlintas di spot ini Ketika hujan turun Nah keretanya sudah muncul Sepertinya lokomotifnya C-C201 Alhamdulillah hujannya mulai agak reda Ini dia kereta api galungkung yang tadi telat Kereta api galungkung ini masih promo ya Sampai akhir bulan nanti Sudah melintas Biasanya nanti di Karangsari Akan bersilang dengan kereta api pangandaran Kita tunggu saja kereta api pangandarannya disini ya Sekarang cuacanya alhamdulillah bagus Jarak tadi kereta api galungkung lewat Dengan pangandaran yang mau lewat sekarang ini Sekitar lebih dari setengah jam Kereta api pangandaran telat Tadi kereta api pangandaran Seharusnya masuk Cibatu itu setengah 2 kurang 10 Tapi ini setengah 2 lebih 20 menit Belum masuk Cibatu Tapi saya lihat sinyal sudah mengangkat Sudah ngacung Artinya Keretanya tidak akan lama lagi akan melintas Kita tunggu saja Kereta api pangandaran Melintas Di sini persiapan masuk stasiun Cibatu Ini dia kereta api pangandaran dari Gambir Tujuan akhir stasiun Banjar Masih promo ya 1000 sampai akhir Juni Ingat sampai akhir Juni Mantap Mantap Dikasih lampu DM sama masinisnya Masih salah metal juga tadi luar biasa Minyal aman Persiapan masuk jalur 2 Stasiun Cibatu Next hunting dimana lagi ya Kita cari spot yang bagus Yang lebih bagus dari ini Nah Sinyal sudah ngacung Kirinya kereta aman Untuk masuk stasiun Dan juga itu disana Sinyalnya ngacung juga Naik juga Mengangkat ya Sama Tapi yang bawah Itu menandakan bahwasannya Keretanya akan masuk jalur belok Berarti bersilang Biasanya seperti itu Aduh keretanya dimana Seperti lampang gak ya Saya mau naik ke atas bukit soalnya Naik kesini Nah S35 nya sudah terdengar Paling lepas Louis Goong Saya ingin coba spot di atas Bagus atau enggak Karena Sudah lama Tidak Ngepot disini Nah Dari sini Wih Kelihatan spot lurusnya Lumayan Nah Keretanya Sudah Lepas jembatan Louis Goong Lokomotif yang berdinas adalah CC203 Kereta api serayu pagi Dari Pasar Senen Tujuan akhir Stasiun Purwokerto Memang sekarang Kereta pada telat ya Kalau dari Bandung Mungkin Ada Pelambatan Kecepatan Di area Anjlogan Jadi Mempengaruhi Lumayan ternyata Spot disini Luar biasa Wih Lokomotif favorit 9501 YK Masuk stasiun Cibatu Dan setelah ini Biasanya akan Bersilang dengan kereta api lodaya Kita tunggu saja Kereta api lodayanya Dimana ya Yang kira-kiranya bagus Karena kereta api lodayanya Bersilang dengan serayu di Cibatu Jadi Saya tidak bisa Cari spot Lagi Karena memang Waktunya yang mepet Jadi saya memutuskan untuk Hunting disini saja Yang dekat dengan spot tadi Saya tadi Hunting di atas sawah Sana Sekarang pindah kesini Keretanya sudah lepas Stasiun Cibatu Beginilah nasib Jalur selatan Keretanya itu sepi Jarang-jarang Yang lewat Hanya mungkin Satu jam sekali Kalau diakumulasikan Kecuali kalau lebaran Dan Natal Serta tahun baru Itu ada kereta api tambahan Jadi Lumayan Lebih rame Itu keretanya sudah muncul Ini dia Kereta below daya Dari solo balapan Tujuan akhir Stasiun Bandung Ini saya hunting Sambil duduk Di atas kursi Post ronda Luar biasa Mantap Mayan lah ya Tiber seperti ini Itu dia Kereta api low daya Kereta api terakhir Yang saya Shooting hari ini Terima kasih Yang sudah nonton video saya Terima kasih Yang sudah ikuti Perjalanan hunting Saya hari ini Mohon maaf Apabila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih